Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang struktur tipe dev disini ada beberapa contoh program struktur tipe dev kita langsung saja membuat contoh programnya dengan cara klik new project di visual c++ pilih win32 console application lalu masukkan dan atau ketikan nama projectnya modul 9 untuk 3 tentang struktur tipe dev lalu OK disini langsung saja next disini kita akan memilih mpt project di application setting di submenu additional option tapi sebelumnya ini hilangkan terlebih dahulu baru ini checklist mpt project lalu klik finish di solution explorer sudah terbentuk project modul 9n3 struktur tipe dev pada folder source file kita klik kanan lalu add pilih new item untuk membuat file c++ masukkan file c++ modul 9n3 nama file struktur lalu lalu klik add lalu klik add dimulai dengan membuat beberapa baris komentar komentar maka komentar ini untuk beberapa baris program komentar ini untuk beberapa baris program struktur struktur visual studio c++ 2012 visual studio c++ 2012 dalam modul 9n3 nama saya sendiri nomor indungNow mahasiswa nomor indung 9n3 0 n1 n2 n5 n0 n5 n0 jurusan nnya Teknik Komputer Jaringan Media Digital Stay ITB Tutup untuk beberapa baris komentar Kebalikannya Bintang Oke Mulai Untuk Include Iostream Komentar untuk satu baris Beris miring dua kali Ini fungsinya Include Iostream Adalah preprocessor Lalu Using Namespace Steady Fungsi main utama Dari satu komentar lagi Fungsi main utama program Oke dimulai Dengan kurung-kurungan buka Dalam melakukan pemrogramannya Diakhiri dengan kurung-kurungan penutup Masukkan Terminal Return Langsung membuat struktur Tipe Dengan karakter Baid 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 Kode Kode Sama dengan 101 Cout Tipe Kode Dari Dari Baid 101 Adalah Cout Kode Oke Warap 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 Selanjutnya Kita Coba Hasilnya Dengan Cara Tekan Ctrl F 5 Pilih Yes Nah Inilah Hasilnya Tipe Dari Baid 101 Adalah Bernilai E Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warah Warah Wab Wab Wab